Sebuah rumah tua di Banjar Dinas Sambengan, Desa Banjar Buleleng, tiba-tiba roboh pada Senin 29 Januari dini hari. Robohnya rumah milik Putu Kresnanada. 39 tahun ini lantaran hujan deras yang terjadi sejak Minggu Malam. Robohnya bangunan yang berdiri sejak 1974 itu pun nyaris rata dengan tanah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng Putu Ariyadi Pribadi membenarkan kejadian itu. Kondisi rumah yang sudah lepuk ditambah tiang-tiang penyangka yang sudah lawas ditambah beban air hujan sejak Minggu Malam diduga menjadi penyebabnya. Beruntung ambruknya rumah tersebut tak sampai memakan korban jiwa. Petugas BPBD bersama aparat desa dikerahkan membantu pembersihan material rumah yang roboh itu. Petugas juga akan memberikan bantuan terpal ataupun sarana logistik jika korban membutuhkan. Pihaknya akan melakukan pengusulan agar korban dapat diberikan bantuan bencana. BPBD Buleleng pun saat ini telah melakukan inventarisir akibat robohnya bangunan milik warga desa Banjar ini. Nyoman Yuda Balipos melaporkan.